Halo guys, welcome back di InMovie Channel Kali ini kita akan lanjutkan total daumal bagian part 3 Atau bagian yang terakhir Bagian scene-scene yang dapat mengocok lambung kalian Di bagian ini sedikit mengulang bagian yang kedua ya Supaya nyambung ceritanya Seperti cintaku yang nyambung terus sama kalian Eh dah Nah yang belum nonton bagian ke satu dan ke dua Linknya udah aku cantolkan di kolom deskripsi Dan layar akhir video ini Jangan lupa tonton ya Oke Saat mereka telah kumpul kembali Gudu berkata agar mereka mencari uang itu bersama-sama Dan akan dibahagir rata Tapi tiba-tiba seorang gadis pemilik kebun binatang itu muncul Mengejar anak singa Tak lama tiba-tiba ada yang datang Dia adalah Chinapa suami Penjahat yang telah menipu ayah gadis cantik yang bernama Prachi ini Dengan membuat ayah Prachi menandatangani surat perjanjian jual beli kebun binatang Dengan harga yang sangat murah Chinapa datang untuk membangun sebuah istana di kebun binatang itu Tentu saja Prachi memohon agar Chinapa tidak melakukannya Bagaimana nasib binatang-binatang itu Chinapa pun berkata jangan khawatir Malam ini mereka semua akan dikirimkan ke syurga Dengan memberikan makanan yang telah diracuni Karena waktu tinggal 8 jam lagi Prachi pun dikurung di ruang monitor CCTV Dan makanan pun siap untuk diberikan pada para binatang Sementara itu Bindu melihat mereka melemparkan daging beracun Tanpa persetujuan Avi Bindu pun langsung mendorongnya untuk mengeluarkan daging itu Di sisi lain Cigur memohon pada Lalan Agar mau menyelamatkan monyet yang akan memakan pisang beracun Awalnya ia tak mau Karena dipaksa ia pun akhirnya mengambil pisang Yang hendak dimakan anak gorilla itu Tapi rupanya di belakang Mboknya datang guys Dan mematahkan tangan Lalan Kemudian melemparkannya Di waktu yang sama Manak juga memohon pada Adi Demi ibunya Agar ia mau menyelamatkan anak gajah yang akan memakan tebu Karena demi ibunya Adi pun akhirnya mau dan mengambil tebu itu Tapi satu tebu terjatuh dan dimakan anak gajah Yang membuatnya langsung ambruk Sementara itu Johnny juga memohon agar Gudu mau menyelamatkan singa Yang akan memakan daging Awalnya Gudu tak mau Tapi security Si tuan monyet pun memohon pada Gudu Dan dengan sok jantannya Gudu pun akan mengambil daging layaknya Tarzan Tapi Ia bukanlah Tarzan guys Gudu pun terjatuh Pratsi di ruang monitor Memperhatikan mereka Sembari khawatir Lalu bagaimana dengan nasib Afi Saat Afi akan mengambil daging itu Tiba-tiba seekor macan keluar Melihat Afi ketakutan Bindu pun menyuruhnya untuk melemparkan daging ke arahnya Tapi ia justru malah terjatuh juga Malanya si macan malah mengarah ke arahnya Bindu pun lari ketakutan Melihat anak gajah yang ambruk Adi pun langsung menyuruh manak untuk memasukkan tangannya ke mulut Tapi si manak yang telmi malah memasukkan tangannya ke mulutnya sendiri Tentu saja Adi marah Ia pun akhirnya menyuruh manak untuk menekan-kenakan perut gajah Dan ia memasukkan tangannya ke dalam mulut anak gajah itu Dan akhirnya anak gajah pun terselamatkan Indu gajah merasa bahagia dan menyemprotkan air ke arah Adi Yang kenamun tahan si anak gajah Sementara lalan yang melihat lalat mengerubungi pisang pada mati Berkata pada induk gorila Untuk melihat lalat-alat yang bermatian setelah memakan pisang yang beracun Melihat itu emaknya gorila pun baru sadar dan mengerti Ia mendekati lalan kemudian mengembalikan tangannya yang bengkok dan memeluknya Melihat bindu yang ketakutan Afi memberanikan dirinya meneriaki macan untuk mengejar dirinya saja Macan pun beralih mengejar dirinya Nah karena jalan buntu Afi yang tak dapat berlari lagi Ia puntan menyuruh macan untuk berhenti Anehnya si macan pun menurut aja guys Kesempatan itu digunakan Afi terus mengoceh Memberikan pengertian pada si macan tentang tikus-tikus yang mati setelah makan daging itu Dan luar biasa Si macan pun langsung berubah jadi jina seketika Setelah terjatuh Gudu benar-benar ketakutan Untung saja si tuan monyet cepat membukakan pintu ruang monitor Sehingga peraci datang tepat pada waktunya Dan berkomunikasi dengan si singa dengan bahasa planetnya Ia membuat singa menjadi jina Di situasi seperti itu Kebiasaan gudu pun kumat Ia bukannya cepat lari Malah mengajak selfie si singa Gudu pun dengan gayanya bertanya pada singa Apa ia melihat ada oke di sekitar sini Singa pun langsung menendangnya begitu saja Saat peraci dan Johnny mencari gudu Ia melihat gudu tercantol Dan berkata oke Rupanya gudu tadi tersangkut di akar besar berbentuk oke Mereka semua yang datang tentu kegirangan Apalagi saat gudu terjatuh ke bawah Dimana uang itu berada Rupanya di saat yang membahagiakan itu Si polisi sudah ada di situ Dan menodongkan pistolnya Tapi mereka semua mengancam akan melaporkannya Dengan tuduhan korupsi Dengan bukti foto jika ia tak mau membagi rata uang itu Polisi itu pun setuju Namun Cina padan anak buahnya pun sudah ada di situ Dan akan membunuh mereka semua Dan tetapi Tiba-tiba Sehiduan security datang dan mengambil pistol Karena ketakutan Semua senjata pun Diambil alih oleh gudu dan kawan-kawan Kemudian mereka semua pun pergi Sementara Cina padan anak buahnya Habis dibantai binatang-binatang Yang lepas dari kandangnya Raci mengucapkan terima kasih Pada gudu dan teman-temannya Rupanya kejadian semua ini Justru membuat mereka semua Kembali ke jalan yang benar guys Alfie dan Bidem pun tak jadi bercerai Lalon yang tadinya Akan tidak menepati janjinya Akhirnya menyuruh Jinggur Untuk membeli manisan Untuk dibagi-bagikan Sementara gudu Ia bekerja sama dengan peraci Untuk mengembangkan kebun binatang Dan cerita pun Happy ending Oke guys Thank you for watching Jangan lupa Komentar Subscribe Dan like Dan see you goodbye Terima kasih telah menonton